Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Abdullah Basalama di channel Tokoh Inspirasi Islam Dimana channel ini nantinya akan membahas sejarah dan biografi toko-toko muslim yang berpengaruh di dunia Maka dari itu kita bahas toko yang nomor 2 Stay tuned Nah balik lagi teman-teman kita bahas ya toko nomor 2 ini bernama Amr bin Ash Dimana para sejarawan ini tidak tahu ya pastinya kapan Amr bin Ash ini lahir Tapi garis besarnya atau perkiraannya Amr bin Ash ini lahir sekitar setengah abad sebelum jirahnya Rasulullah SAW Lebih tepatnya tahun 547 Masehi Nama lengkap daripada sahabat Amr bin Ash adalah Amr bin Ash bin Wa'il bin Hashim bin Su'id bin Sahim Nama julukannya adalah Abu Abdullah Ibunya bernama Nabigoh binti Husayma Beliau ada ratawanan dari Anazah Jadi Amr bin Ash sendiri ini mempunyai dua orang istri teman-teman yang dua-duanya juga mempunyai anak salah satunya yang bernama Abdullah Amr bin Ash Amr bin Ash ini lahir dari kalangan suku Bani Shahem yang secara kedudukan Bani Shahem ini terpandang di kalangan kaum atau masyarakat Quraish Bani Shahem ini mempunyai otoritas di kalangan suku Quraish Otoritas tersebut adalah dalam hal peradilan hukum Orang Quraish teman-teman zaman dulu itu dan bangsa-bangsa Arab kalau ada permasalahan atau perselisihan itu baliknya itu ke Bani Shahem mereka minta rujukan hukum Gimana nih caranya atau bagaimana nih hukumnya teman-teman kalau ada perselisihan atau apa-apa Kaum bangsa Arab atau kaum Quraish itu ke Bani Shahem ini jadi cukup terpandang ya Bani Shahem ini di kalangan Dan duduk kota Mekah Kita bahas sejarahnya Nah Amr bin Ash ini sendiri terkenal sebagai seorang yang cerdas Dia mempunyai kecerdasan mungkin ya di kalangannya mungkin dia di atas rata-rata Beliau juga terkenal sebagai negosator ulung dan ahli dalam berpelan Nah karena keahliannya ini tiga keahliannya ini beliau sudah cerdas Beliau juga seorang negosator ulung dan ahli dalam berpelan Maka kemampuan yang dimiliki oleh Amr bin Ash ini menjadi berkah ya untuk umat Islam Semenjak Amr bin Ash ini masuk Islam ia turut dalam kegiatan-kegiatan politik dan juga peperangan yang dilakukan umat Islam Jadi berkah teman-teman buat umat Islam Pada saat Amr bin Ash ini masuk beliau tuh sudah diangkat ya menjadi panglima Sudah cerdas negosator ulung Beliau juga ahli dalam berpelan Strateginya itu sudah teruji teman-teman Jadi Alhamdulillah ya pada saat itu Amr bin Ash masuk dalam Islam Selanjutnya kita berbicara tentang kapan ya Amr bin Ash ini masuk Islam Nah Amr bin Ash ini masuk Islam itu sekitar tahun 8 Hijriya setelah kegagalan Kampures dalam Perang Azab Dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah Beliau ini masuk Islam ya kan bersama salso sahabatnya ya yang bernama Holid bin Walid Karena di tengah perjalanan Walid bin Walid ini ingin berbayat kepada Rasulullah SAW Nah selanjutnya teman-teman ada kisah menarik nih ketika sahabat Amr bin Ash ini mau memeluk Islam ya Sesudah Allah memberikan hidaya Dimana beliau meminta kepada Rasulullah untuk menjulurkan tangannya Lalu Rasulullah berkata ya kepada Amr bin Ash Ada apa wahya Amr? Lalu beliau menjawab aku ingin engkau memberikan syarat kepadaku kalau aku mau masuk Islam Setelah itu Rasulullah menjawab ya sudah apa syarat agar engkau bisa masuk Islam Apa yang keinginanmu itu apa kalau mau masuk Islam Beliau cuma menjawab ya Rasulullah aku ingin dosa-dosa kuku diampuni Dosa-dosa dahulu kuku diampuni Maka Rasulullah bersabda Ya Amr tidaklah engkau ketahui bahwa keislaman itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya Demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu Dan juga aji mensucikan hilafnya dan dosa terdahulu Jadi setelah itu Amr bin Ash itu yakin teman-teman masuk Islam Dan dia dibimbing oleh Rasulullah mengucapkan sadat Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Jadi setelah masuk Islam teman-teman Amr bin Ash ini sangat dekat ya Beliau itu dibimbing langsung oleh Rasulullah dengan tafid yang benar Dan juga pada saat awal-awal ya Bayangin teman-teman zaman dulu tuh awal ya orang masuk Islam Ya kan Amr bin Ash ini langsung dipercaya sama Rasulullah Anda langsung jadi panglima perang Setelah itu beliau mengikuti beberapa perang Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW meninggal Nah selanjutnya kita bahas Masa ya kan Atau sejarah singkatnya Pada masa Khalifah Abu Bakar Ashidik Lanjut Nah seperti yang kita ketahui ya Pada masa Khalifah Abu Bakar Ashidik ini Beliau ini kan memperluas ya Daerah kekuasaan Islam Ke negeri Syam, Mesir, sebagian Afrika Nah pada saat beliau ini memperluas Atau ingin merebut itu semua Abu Bakar ini mempunyai empat panglima perang Yang pertama adalah Yazid bin Abi Sofyan Yang kedua adalah Abu Ubaidah al-Jarah Yang ketiga adalah Syurabil bin Hasna Yang keempat adalah sahabat Amr bin As Jadi tiap-tiap sahabat ini mempunyai tugas untuk menaklukkan setiap-setiap daerah yang dia tugaskan Nah kebetulan Amr bin As ini ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar ini Untuk membebaskan kota Palestina Jadi Palestina itu dulu itu yang pertama kali bebaskan itu adalah Sahabat Amr bin As Kenapa sih sebenarnya Abu Bakar ini menyuruh ya Sahabat Amr bin As itu menyelamatkan atau mengambil alihnya kekuasaan Islam di kota Palestina Karena pada zaman dulu Amr bin As itu adalah seorang berdagang ya Seudagar yang mungkin dia tuh sudah hafal Daerah-daerah sekitar Palestina, daerah Gaza dan lain-lain Maka karena pengetahuannya itu Beliau ditugaskan untuk membebaskan ke Palestina Setelah bebas dari Palestina Terus dia tuh meluas ke daerah ke barat Sampai berhasil menguasai Bizantium ya teman-teman Jadi Zaman dulu itu panglima-panglima perang itu kalau disuruh Kamu perang sana, kamu perang sana, kamu perang sana Itu lurut teman-teman Tidak pakai Setelahnya tidak pakai apa ya Nolak Ada satu kisah menarik teman-teman Dimana Khalifah itu pernah berkata ya pada Amr bin As Mungkin dia ditugaskan di suatu wilayah kemana Ya Amr bin As, kamu mau gak Untuk perang ke daerah ini Apa jawabannya teman-teman Beliau berkata Ya Khalifah Abu Bakar Saya ini, saya ibaratkan itu sebagai anak panah Engkau tinggal ngarahkan aja Ya kemana arahnya itu engkau tinggal ngarahkan Terserah mau ke daerah manapun Engkau arahkan Gimana teman-teman Begitu kuat ya kan Girohnya sahabat Amr bin As ini Perjuangannya itu luar biasa Bayangin sampai dia ibaratkan dirinya itu anak panah Mau kemanapun dia siap Jadi kalau dia perang, saya siap Luar biasa Kita harus niru ya contoh Kalau seorang Muslim itu kalau pemimpinnya bilang A Dia harus A Bilang B ya harus ikuti Jadi jangan melenceng-melenceng Kalau udah melenceng-melenceng itu sudah gak benar Lanjut Sejarah singkat ya Di masa Khalifah Umar bin Hatab Pada masa Khalifah Umar bin Hatab Beliau tetap ya jadi panglima Karena mungkin sudah berhasil ya teman-teman Beliau kan sudah cerdik ahli berperang Maka terus beliau sampai menjadi panglima itu gak berhenti-berhenti Nah pada masa Khalifah ini Khalifah Umar bin Hatab Beliau itu ditugaskan untuk membebaskan kota Mesir Pada saat itu kota Mesir itu dikuasai oleh bangsa Romawi Yang dipimpin oleh Artabun Dia adalah seorang panglima Romawi Yang dikenal Licik ya Dalam bertempur Dalam perang itu Dia tuh licik Dia berkhianat Atau apa segala macam Mungkin karena liciknya itu Umar ini Menyuruh ya Untuk Amr bin Asli menjadi panglima Karena dia kan cukup cerdas Dia gak gampang diboongin Jadi kondisi negeri Mesir Pada saat Dipimpin oleh Artabun ini Itu benar-benar Bertindak kasar teman-teman Bahkan menindas Masyarakat Mesir Kebijakan-kebijakannya itu Merugikan masyarakat Mesir Melihat keadaan Mesir yang Kayak begitu Maka Umar bin Hatab menyuruh ya Cepat dibebaskan kota Mesir Dari Pemimpin ini Artabun ini Yang licik sekali Setelah itu Setelah ditugaskan Beliau ini Berhasil ya Merebut kota Mesir ini Dan Kedatangan umat Islam Termasuk Sahabat Amr bin Asli Disambut Ya kan Karena Amr bin Asli Berbicara ya Kepada Masyarakat Mesir Setelah Beliau berhasil Wahai penduduk Mesir Sesungguhnya Nabi kami itu Dahulu itu Telah mengabarkan Bahwa Allah nantinya Akan menaklukkan Kota Mesir Untuk umat Islam Dan Amr bin Asli Berbicara Bahwa Rasulullah Itu mewariskan Kami untuk Berbuat baik Kepada kalian Maka pada saat itu Rakyat Mesir Sangat bahagia Alhamdulillah Pada saat itu Mesir sudah Menjadi Pusat Peradaban Islam Setelah Mesir ini Dibebaskan Amr bin Asli Diangkat Menjadi Gubernur Di Mesir Amr bin Asli Sangat Dicintai oleh Rakyatnya Yang memperlakukan Semua Rakyatnya itu Adil Tanpa bilikasi Tidak ada yang tumpul Hukum Tajam ke bawah Tumpul ke atas Tidak ada Dia sangat adil Jadi Sampai Mesir ini Menjadi Kota yang Maju Pada saat Amr bin Asli Menjadi Gubernur Nah Sahabat Amr bin Asli Pada saat Dia menjadi Gubernur Diminta oleh Halifah Umar bin Hattab Untuk Mendirikan Sebuah masjid Masjid pertama Itu didirikan Pada saat Gubernur Amr bin Asli Jadi itu Juga merupakan Bangunan pertama Teman-teman Yang didirikan oleh Gubernur Amr bin Asli Sampai sekarang pun Masjid itu Masih ada ya Dan Namanya pun Mungkin karena Beliau mempunyai Ijazah yang Cukup Besar ya Di kota Masjid itu Dindamai Masjid Amr bin Asli Dan sekarang Berkembang 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 Sampai Tahun-tahun ya Sampai sekarang Sudah ada Universitas Al-Azhar Jadi Dangan dulu itu Ibu kotanya Mesir itu Bukan Cairo Namanya itu Lebih tepatnya Fusfat Fusfat ini Kalau Dilihat Sekarang Sekarang itu Cairo Dulu itu Namanya Fusfat Temen Bukan Cairo Jadi Ya Menarik ya Selama Beliau hidup Setelah Dia berhasil Terus Dia mendirikan Masjid Dan Sampai Sekarang Masjid itu Masjid Lanjut Temen-temen Ada kisah Menarik Yang berikutnya Adalah Mengenai Tentang Wabah Jadi Di Kota Syam Dulu itu Ada wabah Namanya Wabah Tohun Wabah Tohun Ini Menyebarnya Itu cukup Cepat Kalau Sekarang Mungkin Orang-orang Menal Corona Virus Covid-19 Ini kan Juga Cepat Nyebarnya Gampang Sekali Menularkan Zaman Dulu itu Sudah Ada wabah Namanya Wabah Tohun Tepatnya Mungkin Di Kota Syam Pada Saat Itu Gubernurnya Abu Goida Bin Jarrah Terus Beliau Itu Meninggal Karena Wabah Itu Sampai Ada Muad Bin Jabal Yazid Bin Abid Sofyan Haris Bin Isang Dan Sahabat Sahabat Lain Itu Karena Wabah Ini Banyak Meninggal Begitu Cepatnya Virus Ini Menyebar Maka Holifah Umar Bin Hatab Ini Bingung Gimana Cara Mengatasinya Maka Pada 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 Saat Itu Holifah Umar Meminta Sahabat Amr Bin Asni Meneliti Berpikir Gimana Cara Wabah Ini Bisa Berhenti Pada Saat Itu Sahabat Amr Bin Asni Berpikir Bahwa Penyakit Ini Menyebarnya Seperti Menyebarnya Api Maka Dia Berpendapat Kalau Orang Itu Berdekatan Itu Semakin Cepat Nyebarnya Dia Kumpul Lagi Kumpul Dia Berpikir Ini Menyebarnya Kalau Orang Dekat Ini Gampang Nularnya Gampang Maka Pada Saat Itu Sahabat Amr Bin Asni Meminta Kepada Semuanya Orang Orang Kalian Pencar Mencar Ada Yang Ke Gunung Ada Yang Keladang Pokoknya Disuruh Mencar Pada Saat Itu Oleh Sahabat Amr Bin Asni Terbukti Penyebarannya Langsung Menurun Dan Wabah Hilang Zaman Dulu Sudah Ada Subhanallah Jadi Sudah Dicontohkan Zaman Dulu Gimana Cara Ngatasi Wabah Siapa Yang Nyatuhkan Ini Sahabat Amr Bin Asni Kalau Kalian Dengar Wabah Pencar Jangan Interaksi Sosialnya Kurangin Jangan Tempe Tempetan Kalian Harus Mencar Agar Apakah Tertural Makanya Rasulullah Dulu Pernah Bilang Kalau Kalian Mendengar Suatu Wabah Kalau Dulu Dia Isyarat Wabah Tohon Maka Kalian Jangan Datang Ke Daerah Tersebut Kenapa Kemana Sudah Tertular Nular Tidak 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 Tau Siapa Yang Tidak Tau Dari Salaman Atau Dari Dari Mana Benar Benar Cepet Semoga Indonesia Segera Pulih Dari Wabah Dan Allah Mengangkat Wabah Ini Sehingga Semua Berjadian Kembali Normal Anak Anak Bisa Sekolah Terus Pekerjaan Perekonomian Naik Lagi Jadi Kita Doakan Semoga Indonesia Ini Pemimpin Pemimpin Kita Menteri Menteri Kita Dokter Dokter Kita Semuanya Diberi Kesehatan Diberi Akal Untuk Berpikir Sehingga Virus Dari COVID-19 Bisa Hilang Turun Angkanya Tidak Naik Setiap Hari Caranya Gimana Ikutin Apa Yang Dicontohkan Sahabat Amar Bin Asini Tidak Usah Berinteraksi Jadi Kalau Teman Kita Bantu Pemerintah Untuk Ngikuti Protokol Kita Keluar Kalau Tidak Perlu Jangan Keluar Sehingga COVID-19 Cepat Teredah Mungkin Ada Yang Bilang Teman-teman Kalau COVID-19 Ini Itu Adalah Konspirasi Buatannya Ini Terlepas Terlepas Dari Buatan Itu Tidak Peduli Mau Itu Buatan Mau Itu Tidak Buatan Yang Penting Apa Ini Virus Selesai Kalau Virus Tidak Selesai Dampaknya Kemana Dampaknya Ke Etonomi Terekomunian Bakalan Banyak Lagi Pengangguran Bakalan Banyak Lagi PHK Gede-gedian Ya Kan Maka Dari Itu Kita Ikuti Anjuran Dari Pemimpin Kita Protokol Kesehatannya Ikuti Saja Jangan Pakai Masker Jangan Keluar Kalau Nggak Gitu Nanti Tambah Parah Kita Berdoa Semoga Wabah Ini Cepat Selesai Dan Semoga Pemerintah Dapat Meniru Memimpin Holifah Jangan Dulu Dalam Mengatasi Wabah Cara Singkat Yang Saya Bahas Yang Terakhir Adalah Detik Ketika Sahabat Amar Bin Ash Ini Mau Meninggal Beliau Berpendapat Mengalami Tiga Fase Dimana Fase Pertama Ketika Beliau Awalnya Seorang Kafir Sangat Benci Sangat Memusuhi Islam Terutama Rasulullah Sangat Dimusuhinya Maka Dia berpikir Kalau Pada Saat Itu Saya Meninggal Maka Allah Pastikan Saya Masuk Berdalam Meraka Setelah Itu Fase Kedua Dimana Fase Kedua Setelah Beliau Itu Masuk Islam Berbaik Kepada Rasulullah Beliau Mengucapkan Tidak Ada Orang Yang Pengen Saya Lihat Yang Pengen Saya Dekati Setiap Hari Melainkan Rasulullah Gak Ada Jadi Jadi Kalau Pada Saat Fase Kedua Saya Meninggal Maka Dipastikan Saya Bisa Masuk Kedalam Surganya Allah Kodarullah Rasulullah Meninggal Beliau Mengalami Fase Ketiga Dimana Fase Ketiga Ini Beliau Berpendapat Bahwa Ketika Beliau Memimpin Itu Ujian Tanggung jawab Berat Takutnya Pada Saat Beliau Memimpin Ada Tanggung jawab Atau Hal-hal Yang Beliau Tunaikan Dengan Baik Maka Dari Dari Itu Beliau Takut Kepada Allah Nah Setelah Tiga Fase Ini Beliau Berpikir Dan Berdoa Kepada Allah Ya Rob Jika Dalam Fase Terakhir Ini Saya Ada Salah Apa Saya Itu Adalah Makhluk Yang Tidak Lepas Dari Dosa Maka Maaf Karena Saya Setelah Tiga Itu Beliau Sebelum Meninggal Beliau Menujakan Allah